Banyak orang yang mempertahankan rumah tangga bukan karena dia bahagia, tapi karena mempertahankan status, dan ada juga yang bertahan hanya karena anak. Padahal hati sudah tidak mau melanjutkan hubungan, berpisah sulit, dan bertahan pun sakit, jadinya serba salah. Ada nggak di antara kalian yang sedang berada di posisi ini? Jika ada, maka dengarkanlah pesan dari saya ini. Mengakhiri suatu hubungan dengan orang yang kamu sayang pastilah menyakitkan, tapi kalau kamu bertahan dan dia tidak memperlakukanmu dengan baik, maka itu pasti akan sangat menyiksa dirimu. Haruskah engkau tetap berjuang untuk orang yang tidak mau memperjuangkanmu, tidak menghargai kehadiranmu, dan selalu mengabaikan keluh kesahmu? Seumur hidup itu lama, kawan. Hidup hanya sekali dan tak akan pernah terulang kembali. Silahkan tentukan pilihanmu dari sekarang. Jika memang masih ingin bertahan, maka luruskanlah niatmu. Bertahanlah karena Allah. Jangan bertahan karena status, dan jangan bertahan karena anak. Karena jika engkau bertahan hanya karena status dan demi anak, maka ujian di dalam rumah tanggamu tak akan pernah berhenti. Malahan ujian tersebut akan semakin menjadi-jadi. Namun jika engkau bertahan karena Allah, maka Allah akan mempermudah urusan rumah tanggamu. Namun jika engkau memilih untuk berpisah, maka berpisahlah dengan cara yang baik. Tidak perlu untuk menjelekkan satu sama lain.